Mewakili Gubernur Jambi Al-Hari, Sekretari Daerah Provinsi Jambi, Surirban, menghadiri pelantikan pengurus daerah 5 keluarga besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri Td. Porri atau FKPPI Jambi periode 2023 hingga 2028. Saya kena berkatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi pembantukan kepengurusan baru FKPPI. Hadirnya, organisasi ini akan memudahkan pemerintah dalam merealisasikan misi ketika Jambi bantap, yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia. Memastikan terbentuknya SDM yang berkualitas akan mendorong kemudahan dalam menyenggapai kesejahteraan bagi masyarakat. Saya kena berkatakan, masyarakat Provinsi Jambi merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai agama, suku, ras, maupun adat istiadat. Keberagaman ini harus menjadi sumber kekuatan bagi daerah. Hadirnya, organisasi FKPPI ini akan menjadi wadah yang baik dalam merangkul sumber daya manusia yang ada guna mengakselerasi pembangunan daerah. Tugas pemerintah juga memfasilitasi kepengurusan maupun pembentukan organisasi dan hari ini kita menghadiri asara pelantikan pengurus daerah lima keluarga besar FKPPI Provinsi Jambi. Ada empat yang dilantik tadi. Oleh karena itu, kami berharap agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, dapat melaksanakan amanahnya, selalu bersinergi kepada pemerintah dan mudah-mudahan FKPPI ke depan semakin maju. Terima kasih. Sudirman berharap pengurus baru FKPPI Jambi mampu menjalankan visi dan agenda organisasi dalam rangka mendekatkan kinerja FKPPI untuk mendukung pemajuan daerah. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan 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 Terima kasih.